Sesungguhnya, dulu pernah ada beberapa ahli bidahah itu nanya dan biasanya memang kalau ahli bidahah ini, mereka ini adalah orang-orang yang bodoh pertanyaan yang ngawur, apal satu dua hadis, udah bisa mengkafirkan, mensyirikan, ngata-ngatain orang kemudian udah begitu juga suka bertanya-pertanyaan, pertanyaan orang bodoh Tau, datang ke Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, dia tanya usil, Allah sekarang lagi ngapain? Dia bilang, Ustaz katanya ente orang alim, saya mau tanya, kalau betul kamu alim di tengah majlis saya mau nanya, Allah lagi ngapain sekarang? Ini pertanyaan kurang ajar apa enggak nih? Ada gak suka diterima SMS, lagi ngapain? Kita aja ditanya lagi ngapain sebah Ini siapa? Kagak ada namanya, tahu-tahu nanya lagi ngapain? Nah bayangin, nanya Allah lagi ngapain sekarang? Ini pertanyaan menjebak, tapi Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki hadharajul mulham, yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala Dia tahu ini orang ahli bidah, gak demen solawat, gak demen maulid Maka dia bilang, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Allah sekarang lagi solawat kepada Nabi Muhammad Yang tahu dari mana? Dalilnya ada di Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna Alain Nabi Allah dan malaikatnya senantiasa selalu, tiap saat, tiap waktu Sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad Nah, ente mau salawat gak? Kalau orang gak mau salawat kepada Nabi Muhammad Hati-hati, jangan-jangan memang dia gak dipanggil sama Allah Ta'ala Soalnya yang dipanggil untuk salawat adalah mereka hanya orang-orang yang beriman Yang dipanggil untuk salawat kepada Nabi Muhammad Terus asal tahu aja Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Yang untung bukan Nabi Muhammad Nabi gak ngambil keuntungan dari salawat kita Yang beruntung dengan salawat kita adalah kita Ada pun Rasulullah Jangan kita salawat kepada Nabi dan berprasangka Nah Rasulullah untung besar dari salawatnya kita Yang dapat keuntungan dari salawat adalah kita Ada pun Rasulullah gak perlu, gak butuh sama salawatnya kita Nabi Muhammad udah dapet salawat dari Allah Udah dapet salawat dari malaikat Tahu gak malaikat jumlahnya ada berapa? Masya Allah gak terhitung jumlahnya mereka Gak terhitung, jauh lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin Itu malaikat jumlahnya banyak Semuanya salawat kepada Nabi Muhammad Kemudian terus masa iya Rasulullah masih butuh sama salawatnya kita Dan asal tahu aja salawat dari kita ini berasal dari lisan Lisan kita penuh kekurangan Lisan kita kadang suka ngomong yang haram Bukan kadang, sering Bukan sering, jarang ngomong yang benar Lisannya kita Ya jujur aja kita begitu Jarang ngomong yang benar Begitu sekalinya kita mau jadi orang benar Tetap aja keluar kata-kata buruk Entar keluar kebohongan Entar keluar ghibah Entar keluar namimah Entar keluar cacian dan makian Na'udzubillah min zalik Dalam sesaat ancur amalan kita Kita ketika salawat keluar dari lidah kita Lidah yang kotor Betul kan? Tetapi salawat justru insya Allah Yang mensucikan lidah kita Mensucikan hati kita Mensucikan amalan kita Ketika seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad Imbalannya apa? Man salla alayyah Salatan wahidatan Sallallahu alayhi biha Asyara Yang salawat kepada aku satu kali Allah akan membalas dengan bersalawat Kepada hamba tersebut sepuluh kali Kita salawat kepada Nabi sekali Salawat kita Salawat dari orang yang lalai Yang mulutnya kotor Dibalas dengan salawat dari Allah Sepuluh kali Allah yang maha suci Yang maha agung Yang maha mulia Yang maha besar Subhanahu wa ta'ala Salawat buat siapa? Buat kita Begitu Berapa kali? Sepuluh kali Sahih burati balimah Mabudullah bin al-haddad Waktu menyebutkan hadith ini Dia bilang Yang asal tahu saja Satu salawat dari Allah Untuk hamba Itu cukup Untuk keperluan hamba tersebut Dunia dan akhirat Satu salawat dari Allah untuk hamba Bagaimana kalau Sepuluh salawat Sebagai imbalan dari satu salawat Yang kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Makanya Nabi suruh kita salawat Salawat, salawat, salawat yang banyak Bukan Nabi mau ngambil untung Biar kita yang dapat keuntungan Dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Sebab dijamin Amaluna bainal gabul Waraddiha Amalan kita Antara gabul Diterima atau ditolak Semua amalan Allah hanya menerima La yakbal illa payyiban Hanya menerima yang bagus Amalan kita ini Antara diterima dan ditolak Ada yang diterima Ada yang ditolak Begitu Karena lima masyikh Umar mihbar Ibn al-imam Abdirrahman Beliau sampai bilang Ini wali besar Tapi walaupun dia wali besar Tidak gurur Tidak tertipu Dengan keilmuan Dengan pengikut Dengan ibadat dia Dia tetap masih takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini penyakit gurur Ini melanda semua orang Kemarin kan kita bahas Tentang bab gurur Beberapa waktu yang lalu Itu melanda semua orang Gurur Tertipu Dengan ilmunya Tertipu Dengan ibadatnya Tertipu Tertipu dengan pengikutnya Tertipu dengan followernya Tertipu dengan Kepandaiannya Dalam bicara Dalam ini Itu segala macam Dengan hartanya Banyak Ini beliau ini Amalannya banyak Ibadatnya banyak Di antara amalannya beliau itu Dalam satu nafas Dia membaca Ya Latif Ya Latif Ya Latif Seribu kali Dalam satu nafas Berapa nafas kita sehari Maaf ya Allah Jangan heran Abahnya beliau Menghatamkan Al-Quran Itu siang empat kali Hataman Quran Malam empat kali Hataman Quran Zikirnya banyak Ibadatnya banyak Wali besar Ulama besar Itu beliau Walaupun ibadatnya banyak Keilmuannya banyak Namun beliau Menyatakan bahwasannya Seandainya saya mengetahui Kalau Allah menerima Amalan saya Berupa satu kali Ucapan Subhanallah Diterima oleh Allah Saya bakal bikin syukuran Syukurannya apa Saya undang Penduduk kota Tarim Saya jamu Bukan sekali makan Satu minggu Saya jamu mereka Pagi sore siang malam Saya jamu mereka Dengan gandum Dan daging Selama satu minggu Sebagai syukuran Karena Allah menerima Ucapan Subhan Subhanallah Begitu Amalan kita Antara gabul dan ditolak Walaupun orang udang Amalannya bagus Tapi selalu takut Takut amalannya Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kan Sayyidna Ali bin Abi Talib Bilang Kunu bi gabulil amal Aham ilaikum minal amal Jadilah kalian Fokus Memprioritaskan Gobulnya amalan Itu lebih penting Daripada amalan itu sendiri Sebab La yagillu Ma'al gabul L'amal Amalan Kalau dapat gabul Diterima oleh Allah Enggak dikit Walaupun secuil Tapi diterima oleh Allah Banyak Tetapi Amalan yang banyak Kalau enggak gabul Kalau enggak diterima Buat apaan Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Berfirman tentang Mariam binti Imran Fatagabbalaha Rabbuha Bigabulin Hasan Wa ambataha Nabatan Hasan Wa kafalaha Zakaria Ketika Allah ta'ala Menerima Gobul Satu niat Salihah Rabbi ini Nazar tu Lala kalima Fibatni Nazar Lima Fibatni Muharraran Saya Nazar Yang dikandungan saya Saya mewakafkan di jalan Allah Enggak tahu yang lahirnya Perempuan Tapi Yang di ini Digobul Diterima oleh Allah ta'ala Manfaatnya banyak Besar Hingga lahir Nabi Isa Dengan segala Mu'jizatnya Dan keistimewaan Dan kemuliaannya beliau Alhasil Amalan kita nih Antara gobul Dan ditolak Kita enggak tahu Tetapi ada satu amalan Yang dijamin Pasti diterima Apa amalan tersebut Salawat kepada Nabi Muhammad Kalau udah salawat kepada Nabi Udah pasti diterima Dijamin Diterima salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Gobul Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya perbanyak Amalan yang udah dijamin Pasti diterima oleh Allah ta'ala Yang ini salawat kepada Rasulullah Apalagi di zaman sekarang Zaman sekarang ini Mashi anfa'ali ahaliz zaman Min kathratil istighfar Wa kathratil salat Alain nabi il mukhtar Enggak ada yang lebih manfaat Untuk orang-orang zaman sekarang Melebihi Banyak istighfar Dan banyak salawat Kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga ada satu sahabat Bilang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Berapa banyak saya jadikan Berapa banyak saya jadikan Untukmu Saham salawat saya Saya punya amalan banyak Berapa banyak dari amalan saya Yang saya jadikan Saya peruntukan untukmu salawat Dia bilang Terserah kamu Dia bilang Rubuh ya Rasulullah Seperempat amalan saya Isinya salawat buat kamu Masya Allah Bagus Fa'inzid ta'ala dhalik Fahu ahsan Kalau kamu bisa kasih lebih Lebih baik lagi Kalau begitu sepertiganya Bagus Kalau lebih Lebih baik lagi Kalau begitu setengahnya Bagus Kata Rasulullah Kalau lebih Lebih baik lagi Kalau begitu dua pertiga Isinya salawat Rasulullah Dia bilang Bagus Fa'inzid ta'ala dhalik Fahu ahsan Kalau kamu bisa lebih Maka lebih baik untuk kamu Hingga dia bilang Kalau begitu 100% amalan saya Salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi dia ada waktu tertentu Begitu Wiricu semuanya Salawat kepada Rasulullah Nabi bilang Kalau begitu Izan Tukfa hammuk Yugfar dhambuk Kalau begitu Stresmu Beban fikiranmu Bakal dicukupi oleh Allah Ta'ala Dan dosa-dosamu Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kita nih hidup di dunia Kita manusia Kita manusia Kita manusia nih Punya dua kehidupan Kehidupan dunia Terus kehidupan akhirat Makanya jangan ruwut Sama dunia mulu Kita masih ada urusan akhirat lagi Ini dunia aja Sampai yang akhirat Dicemari intara dunia Kita hidup nih Bukan di dunia doang Ada dunia ada akhirat Nah Kalau urusan kita Kita punya stres Beban fikiran Baik itu hutang Urusan ekonomi Urusan politik Urusan keamanan Urusan kesejahteraan Keluarga Rumah tangga Itu kan urusan duniawi Kalau pikiran kita Urusan dunia Udah dicukupin sama Allah Ta'ala Seneng gak? Seneng Stres kita Dicukupin oleh Allah Di handle oleh Allah Ta'ala Berarti urusan dunia udah kelar Dosa kita diampunin Oleh Allah Ta'ala Itu urusan akhirat Udah kelar Khalas Dunia Selesai Akhirat Selesai Siapa itu? Orang yang banyak salawat Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bilang Kalau begitu Urusan kamu Stres kamu Di handle Dicukupin oleh Allah Dan dosa kamu Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beres deh Urusan dunia Dan akhiratnya dia Dulu itu Ada Al-Imam Jazuli Al-Imam Al-Jazuli Dia sekali itu Jalan sama teman-temannya Dalam sebuah safar Perjalanan Akhirnya mereka Mau sholat Mau wudu Begitu Perkampungan agak jauh Lihat disitu ada sumur Alhamdulillah Ada sumur Lihat dalam sumur Ada airnya Ya tinggal wudu kan Nah sekarang Mau ngambil airnya Bagaimana? Gak ada tali Gak ada timbak Dia bingung Gak taunya Gak lama tuh Ada anak kecil dateng Lagi main deket situ Dia bilang Kenapa kalian Pada ngelilingin sumur Bapak-bapak Dia bilang Kami ngelilingin sumur Kami mau ambil wudu Neng Kita mau ambil wudu Cuma kagak ada timbaknya Gak ada talinya Dia bilang Emang kalau ngambil air Di sumur ini Perlu timbak Perlu tali Dia bilang Iya Kita biasanya Kalau orang kampung Kita selalu ngambil air Di sini Cuma gak pakai timbak Gak pakai tali Tapi sebagaimana Gini doang Dekat ke mulut sumur Ke bibir sumur Diludain tuh sumur Ditiup tuh sumur Tau-tau Airnya naik Naik Meluap Tumpah keluar Nah itu airnya kalian Gitu jaraknya Itu Imam Jazuli Heran Masya Allah Ini anak kecil Kok punya keramat Kayak begini Ditanya Kamu Anaknya siapa? Ya saya anak orang kampung Sini biasa aja Tunggu Pasti ada sesuatu Amalan kamu apa? Oh saya diajarin Tiap hari Untuk salawat Kepada Nabi Muhammad Emang berapa hari Kamu Berapa kali Kamu salawat Dalam sehari Ya gak banyak Tiap hari Saya salawat Kepada Nabi 15 ribu kali Lungupantesan Mangkainya juga Ketika dia niyup Berkahnya Rasulullah Turut keluar Masya Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jalan sama sahabat Itu jalan bersama sahabat Bersama pasukan Lihat di sumur Kering Kerontang Kosong Ya Rasulullah Sumurnya kering Begitu Tau apa yang Nabi lakukan? Nabi meludah di sumur itu Langsung meluap Airnya keluar Sallallahu alaihi wasallam Sekali lagi Masuk Lewat lagi Ada sumur gak? Tapi kering ya Rasulullah Begitu Nabi Ambil anak panahnya Tancepkan Anak panah Kedasar sumur Ditancepkan itu Anak panah Di dasar sumur Langsung air keluar Masya Allah Ampe meluap keluar Sallallahu alaihi wasallam Ini Alimam Jazuli Ngelihat begitu Terpacu Ini berkat salawat Ampe bisa begitu Akhirnya tau gak? Dia merangkum Sebuah buku Isinya kumpulan salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi dia tuh Kitab yang namanya Dalail al-khairat Sekarang hanya Alimam al-Jazuli Dibaca ada Bacaan salawat Hari Senin Hari Selasa Hari Rebuk Hari Kemis Hari Jumat Sabtu Minggu Begitu terus Begitu Diulang-ulang setiap hari Biar ada salawat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.